Intro Komar Buton, pria berusia 27 tahun, asal Wamlana, Provinsi Maluku. Berkeliling Danau Toba menggunakan sampan kencil yang terbuat dari kayu. Masyarakat seputaran Danau Toba biasa menyebutnya Sulu. Komar Buton memulai ekspedisi Marsolu pada 1 Juni 2021 dari desa Sigaol, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Dia berkeliling mengitari pinggiran Danau Toba, sembari mengenal kearifan lokal dan melihat kultur budaya masyarakat di seputaran Danau Toba. Pada hari ke-37, tepatnya 7 Juli, Komar telah mengitari 8 kabupaten yang terhubung dengan Danau Toba, hingga nanti finish di titik awal, yaitu desa Sigaol, Kabupaten Toba, pada 20 Juli 2021. Keinginan Komar untuk Marsolu ini bermula dari rasa penasarannya terhadap Danau Toba dan masyarakat Batak. Menurutnya, dia sering mendengar cerita mistis tentang Danau Toba, serta cerita soal masyarakat Batak yang dikenal seram dan sangar. Namun selama 5 minggu mengitari Danau Toba, dia merasakan ketenangan dan indahnya Marsolu di Danau Toba, serta sambutan hangat dari setiap individu masyarakat Batak yang dijumpainya. Khoras, pemirsa Toba, perkenalkan nama saya Komar Buton, saya biasa dipanggil Marco, saya aktif di Universitas Semputan Tular Kecinta Alam, Untala, juga bekerja di Aligator Rating, di bagian bidang arun jeram, para wisata. Saya ekspedisi ke Danau Toba ini, saya bekerja sama-sama Poci Kabupaten Toba, Persatuan Dayung Indonesia Kabupaten Toba, dalam rangka mempromosikan Solo sebagai wahana wisata tradisional. Oke, kalau boleh tahu nih kan Bang, ini nama kegiatannya apa nih Bang? Nama kegiatan ini, saya namakan temanya, Ekspedisi Solo-Solo Tau Toba Naui 2021. Di dalam ekspedisi ini, ada beberapa hal yang saya lakukan dalam perjalanan ini, selain pendataan, pembuatan jalur wisata, dokumentasi potensi-potensi wisata, dan mempromosikan Solo sebagai wahana wisata tradisional Tau Toba. Oke, untuk kegiatan sendiri dimulai dari tanggal berapa, dan finishnya sampai tanggal berapa nih? Untuk kegiatan ekspedisi ini, saya mulai kalau dihitung berangkat dari Jakarta, saya berangkat pada tanggal 1 Juli. Untuk kegiatan di Danau Toba sendiri, saya mulai pada tanggal 9 keberangkatan saya. Saya mulai dari tanggal 9, dari Sigaol Timur, kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Saya dilepas bersama masyarakat dan ketua potsi Kabupaten Toba, lalu saya mendayung menuju desa pertama yang akan saya singgahi, namanya Panameyan. Oke, ini banyak nih kan Bang, orang-orang bertanya, tujuan dari Marsolu ini apa, dan apa motivasinya nih Bang? Tujuan daripada Marsolu ini, saya ingin menggiatkan kembali, potensi wisata tradisional Danau Toba, yang berbaur tradisional. Marilah kita galakkan lagi potensi wisata Danau Toba dengan gaya yang tradisional, dengan gaya Marsolu. Selain itu, saya juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat, bahwa budaya di Danau Toba ini kaya, dan kita kalau sudah melestarikan budaya Marsolu, dan Solo ini bisa menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat, masyarakat bisa menjaga hutan, karena nanti masyarakat akan menanam kayu, dan kayu tanaman dari mereka ini bisa dijadikan Solo, contohnya seperti kayu wingol itu. Karena kebanyakan Solo di Danau Toba ini kan dibuat dari kayu wingol, jadi kalau masyarakat sudah mendapatkan sumber pemasukan dari Solo, berarti mereka akan berbondong-bondong untuk menjaga hutan, dan menghasilkan kayu terbaik untuk menjaga coba. Oke, kalau boleh tahu nih Bang ya, kenapa Abang memilih Danau Toba sebagai objek yang utamanya? Kenapa Danau Toba? Awalnya sebenarnya saya mau ekspedisi keliling Indonesia, mau pakai perahu layar, tapi karena di teman kampus saya, Umum Kertas Semputan Tular itu kebetulan yang punya juga orang Sumatera, dan banyak orang Sumatera di situ, teman-teman saya memberikan saran, cobalah Danau Toba dulu. Setelah saya kumpulkan data tentang Danau Toba, saya coba menjalin kerjasama bersama teman-teman penggiat kayak, atau dayung di Danau Toba. Saya diusulkanlah, dikenalkan sama Bapak Polores Manurung, dan langsung melakukan perjalanan. Kayaknya perjalanan ini emang nggak saya idamkan, saya mau berprofesi seperti ini. Oke, oke. Lalu kenapa Abang milih sendiri nih? Kenapa nggak ada tim nih? Solo. Kebanyakan di Jakarta atau di Pulau Jawa itu, Danau Toba ini dikenal angker, seram. Kalau kita jalan sendiri, wah pasti berbahaya. Saya sebenarnya tidak sendiri sih, saya punya tim juga, ada beberapa tim, walaupun mereka nggak ngikutin saya dari awal, dan saya juga laporan secara berkala kepada pihak Basarnas, saya juga laporan ke TNI, karena mereka saya masukkan surat. Sekedar pemberitahuan bahwa saya sedang melakukan ekspedisi. Jadi saya tetap koordinasi dengan mereka, walaupun dalam perjalanan saya sendiri, tapi masyarakat sangat baik dan banyak menolong saya. Masyarakat Danau Toba sangat baik. Setelah menjak saya melakukan perjalanan ini, antusias mereka menerima saya di rumahnya, membukung saya dalam mempromosikan dan Sulu itu sangat baik. Saya akui dasyarakat Danau Toba ini dikenal danah seram dengan danau yang seram, tapi ternyata masyarakatnya baik-baik. Dan danau pun juga nggak seram, yang penting kita sopan. Orang Batak memang baik-baik, baik-baik, baik-baik sekali. Komar berharap Sulu sebagai salah satu kearifan lokal di kawasan Danau Toba, tetap dijaga dan dilestaraikan. Di tengah pembangunan kawasan Danau Toba, yang direncanakan menjadi salah satu destinasi prioritas. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.